Intro Shalom, selamat pagi bapak ibu dan susur yang kekasih di dalam Tuhan Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita Sebelum kita membaca firman Tuhan, biarlah kiranya terang Tuhan bersinar dan kita mohon bimbingan doa kepada Tuhan Bapak surgawi kami bersyukur untuk pagi yang indah Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, berkat yang baru dalam hidup kami Kiranya Tuhan hadir dimanapun kami berada pada pagi hari ini Ketika kami menyaksikan, melihat, merenungkan firmanmu Tuhan yang bekerja dalam hati dan pikiran kami Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Efesus Pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 Saya bacakan beberapa ayat dari firman Tuhan ini Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah Seperti anak-anak yang kekasih Dan hiduplah di dalam kasih Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita Sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah Demikian firman Tuhan Saudara-saudara pasal 1 sampai ayat yang ke-3 Paulus berbicara tentang doktrin penyelamatan Yang dilakukan oleh Kristus dengan kematian dan kebangkitannya Kita mendapat hak, kita mendapat bagian Sebagai ahli waris kerajaan surga Dan kita sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang Kita tidak boleh hidup lagi Sama seperti dunia ini Tapi kita harus hidup sebagai anak-anak Allah Oleh karena itu Paulus dalam hal pengajarannya yang praktis Dia mengingatkan, dia menasehatkan Kita harus hidup di dalam kebenaran firman Allah Jadilah penurut-penurut Allah Seperti anak-anak kekasih Dan hiduplah dalam kasih Sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu Dan menyerahkan hidupnya Menjadi persembahan yang harum bagi Allah Saudara Yesus adalah gambaran Allah Yang telah datang ke dunia Dan dia menjadi manusia Yang sungguh-sungguh melakukan dan hidup di dalam kasih itu Sehingga saudara-saudara Kita dituntut untuk hidup mengikuti seperti Kristus Bahkan kita mendiru cara dan sikap Kristus Ketika dia hidup Tidak ada satu pola Tidak ada satu padanan yang lain Yang bisa kita tiru Yang kita bisa lakukan Hanya Kristus Artinya hidup Kristen adalah hidup Kristosentris Hidup yang berpusat kepada Kristus Itu yang penting saudara Sehingga kalau kita lihat Bagaimana ayat-ayat selanjutnya dikatakan Percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan Dan hidup yang bodoh Itu tidak boleh dilakukan Seserai kasih Kristus adalah pola Gambar Yang Allah berikan kepada manusia Supaya kita meneladani Dan kita mencontoh Dia menjadi anak Yang taat kepada Bapaknya Bahkan memberikan persembahan hidupnya Yang harum Bagi Allah Saudara, kekristenan tanpa kasih Itu kekristenan yang mati Gereja di Kitab Wahyu dikatakan Ketika dia kehilangan kasih Tuhan katakan Aku akan memuntahkan engkau Gereja yang hidup tanpa kasih Itu sama seperti gereja yang sudah mati Dan kehilangan kekuatannya Begitu banyak Kita menemukan Hari-hari Orang Kristen Gereja Yang hidup lagi Tanpa kasih Apa gunanya Saudara-saudara Firman Tuhan mengatakan Kalau garam itu tawar Itu tidak ada gunanya Selain diinjak-injak Dibuang Dan diinjak-injak orang Sesering kekasih kita dipanggil Untuk hidup di dalam kasih itu Dan menghidupi kasih itu Dalam kehidupan kita Baik dalam keluarga Cinta kasih kepada suami dan istri Cinta kasih kepada anak-anak Cinta kasih kepada sesama Bahkan dikatakan Kita harus mengasihi Musuh-musuh kita Kita harus mendoakan Orang yang membenci kita Kalau kita hanya bisa berbuat Kepada orang yang berbuat Baik kepada kita Kamu mungkin hanya seperti dunia ini Tapi kalau kamu bisa mengasihi Orang yang tidak tahu berterima kasih Itu artinya Kita sebagai Hidup sebagai Anak-anak Allah Mari saudara Kita mencontohi Kristus Contohi Kristus Hidup seperti Kristus Yang sudah menyelamatkan kita Mari saudara Kita lakukan Kita renungkan Hidup di dalam kasih Kepada Tuhan Dan kepada sesama Kiranya Tuhan Beserta kita Tuhan menyertai kehidupan kita Dan Tuhan menopang hidup kita Bahkan memperbaharu hidup kita Mari kita berdoa Bapak surgawi Kami berterima kasih Untuk firmanmu Yang kami renungkan Pada malam hari ini Kiranya firman Tuhan Menolong dalam perjalanan hidup kami Kalau kami ada salah dan dosa Mungkin selama ini kami Masih membenci Orang lain Masih menyimpan dendam Tidak hidup dalam kasih Tidak bisa mengasihi sesama Dan orang-orang di sekitar kami Bapak tolonglah kami Biarlah sungguh hari ini Kami dibaharui Tuhan Kami diberkati Tuhan Kami hidup dalam cinta kasih Tuhan Dan sungguh Boleh kami amalkan dalam hidup kami Hamamu berdoa Kiranya jemaatmu dimanapun mereka berada Pada waktu mereka merenungkan firman Tuhan Pada waktu mereka Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Bapak Tuhan tolonglah mereka Kiranya yang sakit Tuhan berkesembuhan Yang lemah Tuhan berkekuatan Yang mereka sedang menghadapi jalan-jalan buntu Tuhan membukakan jalan bagi mereka Terpuji nama Tuhan Bila doa kami Kiranya berkat Tuhan mengalir kepada kami Sepanjang hari ini Amin Kiranya Tuhan memberkati kita Dan Tuhan menyertai kita Sepanjang hari ini Amin Terima kasih telah menonton